Halo, selamat datang di Frinimo Tarot Channel, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Semoga juga kalian berkelimpah rejeki, dipudahkan dalam kesulitan Diberikan keberkahan, kesehatan, dan cinta Ini adalah tentang what's next in life Apa yang selanjutnya terjadi dalam kehidupanmu Yang tentang what's next in love Apa yang selanjutnya terjadi dalam kehidupan cinta Sudah ya, itu lebih spesifik Nah, ini adalah tentang kehidupan secara umum Jadi dimungkinkan ada cinta juga nanti What's next in life Tapi bisa saja kehidupan persahabatan, kekeluargaan Keakraban Tentang manifestasimu, tentang keuanganmu, tentang karir Ya, apapun itu Karena ini lebih general What's next in life Apa yang selanjutnya terjadi dalam kehidupanmu Ada tiga pile ya Pile 1, pile 2, pile 3, nomor 31, 16, atau 5 Karena ini adalah tentang pembacaan umum Kamu boleh pilih lebih dari satu ya Tapi aku ingatkan bahwa ini adalah Iya, pembacaan umum Jadi tidak mungkin satu persen yang aku gak tercocok Pastinya kalau mau lebih detail Disarankan ke personal reading Dimana nomornya banyak lewat Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton Video ini semua dikembalikan kepadamu ya Satu gak cocok, kamu pindah pal yang lain Kalau tiga-tiga jangan ada yang cocok Berarti reading ini bukan untukmu ya Nah, bagi yang baru Atau bagi siapapun yang belum Bisa menentukanmu pilih yang mana Di-pause aja videonya ya Aku akan mulai dari Pile 1, bye Halo Pile 1, tadi kamu pilih Nomor 31 atau Groundhog Spirit Rohnya dari tikus tanah Tentang waktu-waktumu untuk melepaskan Time to let go ya Ada waktu dimana kamu dulu merengkuh Ada waktu dimana kamu memegang Memegang dengan erat Tapi ada pesan dari Groundhog Spirit Ini adalah saatnya kamu untuk melepaskan Bisa saja ketika kamu melepaskan Atau menutup pintu Akan terbuka pintu-pintu yang lain Akan datang ke genggamanmu Ke rengkuhanmu Sesuatu yang ternyata itu dibutuhkan Semesta memberikan sesuatu ya Atau itu adalah manifestasimu datang Tapi dengan syarat ada waktunya Emang kamu melepaskan Kayak gitu ya Nah ini kan apa yang akan terjadi Selanjutnya dalam hidupmu What's next in life ya Kita lihat ya lovelies Ini adalah pembacaan umum tetap Kalau kamu gak nyambung Pindah pahal yang lain ya Oh my god the love first Oh my god Ada Ace of Sword Ada 4 tongkat Ada 5 tongkat Ada The Hang One Oke 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 Jadi aku sih lihat ya lovelies Ada The Hang One nih Ya hangman ya Aku pakai deck yang Gak ada representasi orangnya Ya gambar ilustrasi orang Ya seperti ini Biar lebih jelas ya Nah disini aku lihat Ada sesuatu yang sepertinya Ngegantung ya Maju enggak Mundur enggak Kalau aku lihat seperti ini Digambarkan The Hang One ini Oke Juga satu keputusan Yang aku lihat di Energy 5 tongkat ini Dimana si aku lihatnya Ya kamu antara Masih memikirkan buruk baiknya Dalam suatu langkah Mau stay Kalau ini tentang relationship ya Atau mau Maju Gitu ya Melepaskan Seperti juga di Pesankan dari Groundhog Spirit ini Time to let go Waktunya untuk melepaskan Gitu ya lovelies Nah ke depan sebenarnya What's next in life itu Adalah suatu pembaharuan Seperti digambarkan Ace of Swords Udah langsung kelihatan Kamu ketemu lagi Cinta sejati-mu Kalau kamu udah pernah nikah Berarti ketemu Solematmu lagi Ya Kalau kamu single ya Ternyata pacaran disini Ternyata enggak Menjanjikan Berarti kamu ke depan Akan ketemu Seseorang yang ternyata Dikyakdirkan untukmu Kalau ini tentang karir Tentang keuangan Aku rasa ke depan Akan ada suatu Pembaharuan Akan ada suatu Keluang baru Ya Seperti digambarkan The Lovers Ini artinya Karirmu Ataupun Bisnismu Ya Itu ada sesuatu yang Emang Passion kamu disitu Emang minat kamu disitu Emang kamu tumpah ruah Cintanya disitu Misalnya Walaupun di belakang Sepertinya kamu ragu Untuk melangkah Atau sekarang Ada suatu Pertentangan batin Dimana Kamu sepertinya Belum bisa memutuskan Ini gimana ya Kayak masih Bingung gitu ya Ya pasti lah ya Aku pun ya Sebagai tarotinder Pasti Kalau dalam satu titik Dimana harus memutuskan Keluar dari suatu hal Waktu aku bisnis Apakah harus keluar Nah kalau udah keluar Berkarir lagi Udah gak mungkin Ya agak susah lah Berkarir lagi Saingannya udah Udah terlalu banyak Dan dimungkinkan juga Mereka menilai aku udah Misalnya kemahalan Kayak gitu ya Bisnis ternyata stuck Nah ini harus gimana Ada satu langkah Apakah mempertahankan Atau bener-bener nekat Memulis satwa yang baru Seperti digambarkan SOSO ini Nah tapi intinya Kalau kamu belum bisa Menemukan satu Pembaruan ini Pastinya harus melepaskan dulu Dulu aku ya Melepaskan dulu loh Udah lepasin aja dulu Pasrah Manifestasi Berserah kepada Tuhan Dan Tuhan sepertinya Menunjukkan pencerahan itu Pelan tapi Sepasti menunjukkan Kebisaan aku Ditarot misalnya Kebisaan aku Untuk dibukakan Cakra Apa ya Cakra tenggerokan aku dibuka Dulu tertutup banget Sama crown chakra Ya untuk masuknya intuisi Aku rasa disini ya Mungkin kamu harus membiarkan Intuisimu jalan Untuk Tapi intuisi itu datang Ketika kamu berpasrah Aku lihat Karena ke depan Keselarasan itu Seperti digambarkan The love verse ini Gak melulu tentang Cinta ya Keselarasan itu akan datang Kepadamu Ya mudah-mudahan sih Bagi yang menunggu cinta Ini ada cinta kamu datang The love verse ya Gitu Kamu disini aku lihat Banyak energy Aries Leo Sagittarius ya Ada Gemini Libra Aquarius Oke ya love list Sebelum aku tarik pesan lagi Aku ingin melihat Energy Lima tongkat Dan Empat Tongkat ini Ini adalah energy Selebrasi Aku rasa ya Setelah kamu Ragu melangkah Dan ternyata Ada pembaharuan Dan di pembaharan itu Pelandas pasti Nanti aku rasa Kamu akan mendapatkan Suatu selebrasi Di pencapaianmu nanti Ya Coba aku Akan buka Klarifikasinya ya Love list Sebelum aku buka Pesan lagi Untuk kamu Oke Untuk file Ground Heart Spirit Ada Sepertinya Banyak Tentang cinta Coba kamu cek Cek juga Judul video aku Yang berjudul What's next in love Apa yang terjadi Selanjutnya Dalam kehidupan cintamu Gak lama kok Paling minggu lalu Aku rasa Si The Lovers ini adalah Seseorang yang kamu kenal Dari masa lalu Aku lihat Pernah seliwaran Sama kamu Walaupun dimungkinkan Cintanya cinta baru Gitu Ada kemungkinan Si dia ini Datang dari Luar pulau Luar negara Bedara sama kamu Kalau ini bukan Tentang cinta Aku rasa Si pembaruan itu Akan cepat datang Kepadamu Bantuan dari seseorang Yang Mencintaimu Menyayangimu Itu akan datang Ya Kamu harus melepaskan Egomu Aku rasa disini Ya Kalau ini cinta Kamu harus melepaskan Seseorang yang sepertinya Ngontrol kamu Posesif banget Sama kamu Aku lihat Malah masuknya Ke Toxic relationship Aku lihat Seperti itu Oke Sekarang aku akan buka Pesan untukmu Ya Lovelies Agar kamu bisa Segera mendapatkan Selebrasi Pembaruan Dan Cinta sejati Dan Apapun itu Tentang keselarasan Oke Sebentar ya Oh iya Bagi yang mau Profit reading Ditunggu Dari jam 8 Sampai Jam 5 Ya Karena setelah itu Pastinya Slotnya yang Cuman 3 sehari Itu Biasanya udah habis Ya Gitu Oke Kita lihat Pesan untuk File 1 Kamu juga Kencing di Energy Capricorn Ya Sama Cancer Cancer Scorpio Ada Virgo Capricorn Aku rasa ya Oke I am at peace With my age Oke Ini sepertinya Pesan untuk Spesifik Orang-orang tertentu Mungkin 2 Sampai 5 Orang dari kamu Yang merasa Dikerja-kejar Umur ya Seperti itu Aku rasa ada yang Harus kamu lepaskan Misalnya Ternyata Ada orang yang Menghukum kamu Ya Padahal kamu Umurnya merasa Udah Waktunya dinikah Kayak gitu ya Nah Ke depan Ada energi Pernikahan itu Aku lihat Ada energi Cinta Soulmate Atau Twin Flame Di sini Ya Tapi di sini Sepertinya Harus nyaman Karena kematangan Tentang usia itu Bukan Kematangan dari Tahun ya Kalau di dunia spiritual Tapi lebih ke Kematangan jiwamu Oke Setiap umur Itu Ada Spesialnya ya Tentang Kematangan lah Kalau aku Ini terjemahan secara bebas ya Each age has its own Special joys and experiences Nah Tentang Tahapan Tentang Kematangan Aku lihat ya Kamu akan selalu Berada dalam suatu Umur yang tepat Untuk dimanapun Kamu berada dalam Hidup Ya Gitu Gak ada yang ketuaan Kemudaan No Tapi dengan kematangan tertentu Ya Ya Oke I release all Criticism Ini juga tentang Melepaskan kritik-kritik Ya Orang milih Kok belum menikah sih Atau kok kamu Karirnya Gitu-gitu aja sih Gak naik Apa Ya Ini harus melepaskan Kritikan-kritikan ya Bahagia dengan apa yang kamu punya Bahagia dengan dirimu sendiri ya I only give out that That which I wish to receive in return My love and acceptance of others Is mirror to me in every moment Oke Jadi disini sih Nyamalah dengan apa yang kamu punya Nyamalah dengan kamu Berada di mana sekarang ya Seperti itu Jadi what's next in life Untuk file 1 ini Sepertinya suatu Pembaharuan Suatu selebrasi Bisa dinikah Bisa di karir Bisnis Itu keselarasan Tapi untuk cinta Sepertinya bisa dimungkinkan Ketemu Somet Ketemu jodoh Ada selebrasi Jadian Tunangan Mungkin nikah ya Makasih banyak ya Pak 1 sudah nonton Jangan lupa kasih aku like Jangan lupa juga subscribe Channel aku Rindu Mo Tarot Dan channelnya ada aku Tarot Sunda Bye Halo Pak Duat Tadi kamu pilih Oracle dari Coyote Spirit Tentang Thrust in Divine Detour Harus mempercayai Ada pengalihan Dari semesta Ya Ada Bisa diartikan pengalihannya Ini pengalihan tujuan hidup Pengalihan karir Pengalihan cinta Ya berarti ternyata Seseorang yang sekarang berada Atau pernah berada di hatimu Bisa saja Bukan jodoh terbaikmu Ya Seperti itu Oke kita lihat saja ya Apa yang terjadi selanjutnya Dalam kehidupan Detour Ya Pengalihan dari semesta Karena bisa saja Ternyata Yang dialihkan ini Menurutnya sesuatu Yang emang itu mesti diwamu Disitulah kebahagiaanmu Disitulah cintamu Ya Oke kita lihat Oke ada eros Sebetul ya Ada sesuatu yang harus ditinggalkan Ada sesuatu Yang harus dilepaskan Dari delapan piala ini Death Oke Energy pembaruan Bukan Sesuatu yang Akan ditinggalkan Ya sudah jadi kerangka Tapi akan Raihanmu ini Adalah sesuatu yang indah Sesuatu yang bisa tumbuh Sesuatu yang hangat Sesuatu yang wangi Ini ya Oke Oke tuh The wheel of fortune Suatu keberuntungan Akan datang kepadamu Atau aku sih lihatnya Emang kamu harus berada Di suatu jalur Dimana itu emang Untukmu Semesta akan Menempatkan kamu Di situ Child of pentacles Page of coin The emperor Oke 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 Aku sih lihat ya Emang ada suatu Pengarahan ulang Dari semesta Yang misalnya Kamu ke jalur A Kamu dipedahin ke B Karena di B itu Ada cintamu Di B itu Emang seharusnya Kamu berada di situ Ada misi jiwa di situ Kalau aku lihat ya Ini pahala yang aku pilih juga Ini di tour Aku banyak banget Ya Seperti itu Bukan banyak sih Emang mungkin seharusnya Aku di situ Di situ ya Tapi Di tour aku nih Misalnya di kehidupan cinta Di tour Di karir Di tour lagi Di bisnis Di tour lagi Sampai akhirnya Ke dunia spiritual Ya Karena di sini Aku lihat kamu Akan menjadi Yang seperti semesta Inginkan Menjadi jiwa yang utuh Jiwa yang kuat Menjadi versi kamu Dengan versi terbaik Seperti digambarkan Di emperor Ya Di sini sih Aku lihat kamu kuat banget Di energi Aries Ya Sama Scorpio Jadi Cancer Pisces Scorpio Dan Aries Leosagitarius Ya Ada juga Virgo Taus Capricorn Aku lihat Oke oke Nah bisa saja dimungkinkan Kamu kayak seperti Yang baru merasa Dialihkan oleh semesta Ada pengalihan jalur oleh semesta Merasa Nggak nyaman Dimungkinkan Terutama dengan Tentang cinta Atau bisnis yang Tau-tau luruh Bangkrut Putus Cerai Kamu merasa Wah apa sih Nggak enak banget Sedih Kecewa Gitu Ya Tapi percayalah Kehidupanmu akan membaik Dan indah pada waktunya Seperti digambarkan The Wheel of Fortune Dan The Emperor ini Kamu tuh kayak akan menjadi dirimu sendiri Bisa saja ya Kamu akan menjadi seorang pemimpin Di sini aku lihat Seperti digambarkan The Emperor Dimana kamu kayak mengayomi orang-orang Banyak ya Atau The Emperor ini Seperti digambarkan bunga pupi yang Benar-benar menjulang sendiri ini ya Kamu tuh akan menjadi Seperti Ya orang tuh melihat kamu Dari pembelajaran hidup kamu yang berat Aku rasa di sini Ya Sepertinya kamu akan menjadi Kayak sosok Kayak apa ya Sebagai suatu Bangunan yang kokoh banget Sehingga banyak orang Apabila kesulitan tuh datang Berteduh ke kamu Kayak gitu Kalau aku lihat Ya Seperti Ada Child of Pentacle Aku sih lihat di sini Emang Sebagian besar Yang pilih file 2 ini ya Kamu masih dalam Energy Child of Pentacle Dimana kamu Sedang menjemah Menjadi Kamu yang baru Ya Pelan tapi pasti Semesta menguatkanmu Sampai suatu saat Kamu menjadi Energy The Emperor Ya Bisa juga aku menangkap Intuisi yang datang Ini adalah tentang bantuan Dalam sosok Keuangan Aku lihat ya Seperti itu Seseorang yang Punya pengalaman Seseorang yang Yang benar-benar Capable Di bidangnya Itu adalah Suatu bentuk bantuan Apabila kamu berada Dalam suatu kesulitan Keuangan Aku lihat ya Seperti itu Coba aku tarik Klarifikasi ya Lovelies Sebelum aku tarik Pesan untukmu Karena What's next in life Kamunya Aku lihat di sini Ya Tapi bisa juga diartikan Ada perbaikan di keuangan Di bisnis Di karir Walaupun Perbaikannya Sepertinya Enggak langsung Apa ya Langsung Jadi Tapi pelan secara pasti Seperti digamarkan The Wheel of Fortune Lovelies Sama tuh Tentang Energy Meninggalkan sesuatu Seperti digamarkan 8 8 Piala ini Oke 7 coin Queen of One Aku rasa Kamu akan menjelma juga Menjadi seseorang Yang penuh kasih Seperti digamarkan Queen of One Intuitif Punya hasrat tinggi Tentang kehidupan Aku rasa Walaupun Sebenarnya Di sini Kamu merasa Udah gak mampu lagi hidup Untuk sebagian Aku rasa Udah gak mampu lagi hidup Seperti hampir menyerah Aku rasa Seperti itu Nah Tentang keuangan Aku rasa Nanti akan datang Hasil yang dulu Kamu lakukan Upah yang telah Kerja kerasnya Kamu lakukan Kedepan Itu akan kamu petik Seperti digamarkan 7 coin ya Oke Tuh Kamunya men Ini kondisi kamu sekarang Aku rasa ya Terutama Si di sini Tentang keuangan Aku lihat bisnis Karir Gitu Dimana ada suatu Keluruhan Di keuangan Atau mungkin sedikit Di cinta Aku rasa ya Seperti kamu mencari-cari Makna Arti dari suatu kehidupan Kedepan kamu akan Mendapatkan jawabannya Kedepan kamu akan Aku rasa juga punya Suatu kebisaan Spiritual Dimana Someday Kamu akan membagikan Kebisaan itu Akan menolong orang-orang Yang datang Kepadamu Aku rasa ya Seperti digamarkan The magician man Gitu Kalau ini tentang cinta Aku sih rasa ya Emang kamu harus Melepaskan seseorang Yang sepertinya Nggak belenggu kamu Koneksi kamu kuat banget Tapi ke depan Aku rasa kamu harus Ambil alih lagi Kontrol hidupmu Fokus ke kamunya Bukan merasa Bukan merasa Aduh kasihan si dia ya Ntar dia gimana Nggak ada aku No Kamu harus Berpikir ke kamunya Kamunya gimana Harus ada self love Self respect Aku rasa disini Karena ke depan tuh Kamu justru menarik ya Kumbang-kumbang Datang kepadamu Seperti digamarkan Di emperor ini Kalau ini adalah Tentang cinta ya Oke Sekarang aku akan Tarik Pesan ya Apabila masih ada Dalam suatu energi Dimana sepertinya Kamu masih Seperti ragu Untuk melepaskan Sesuatu ya Seperti itu Atau kamu merasa Stuck di satu Kondisi keuangan Ya Tapi nanti akan datang Keuangan itu Seperti digambarkan Ini ya The way of fortune Dan tujuh coin Sampai kamu akan Memetik hasil Kerja kerasmu Ya Seperti itu Dan kamu menjimlah Menjadi kamu Yang seutuhnya Aku rasa ya Ada yang punya Bakas spiritual Aku ulang lagi Yang jadi pemimpin Aku rasa ya Jadi pembicara Yang hebat gitu Yang bisa jadi Kayak motivator Juga aku rasa Seperti itu What's next in life-nya Itu loh Kalau aku rasa Buatmu ya Yang pilih file Dua ini Ini pesan untukmu Tuh Harus ngelihat ke kamunya Iri safe To look within Melihat ke dalam Ke dalam Mengikutin intuisimu As I move through The layers of other people's opinion And I believe I see within myself A magnificent being Wise and beautiful I love that I see in me Tuh Ternyata ya Kadang-kadang Jawaban itu ada di dirimu Jawaban dari sepun Permasalahan ada di dirimu Kebangkitan dari satu Keterlukan di dirimu Sebesar apapun Orang mendorongmu Sebesar apapun Orang coaching kamu Tapi Semua itu ada di dirimu Untuk bangkit Untuk kembali Mencintai Untuk kembali Hidup lagi Untuk kembali Mengambil lagi Kontrol hidupmu Ya Satu lagi I am open and receptive To new avenues of income Oh iya Tuh kan bakal datang Katanya ini manifestasimu Adalah untuk membuka Cakra walamu Buka jiwamu Untuk Suatu Pemasukan dari Apapun ya Pokoknya kamu Buka aja Kayak aku dulu Aku gak tau nih Pensiun Mau seperti apa Keuangannya dari mana Aku bisnis hancur Eh ternyata dari sini Kamu bukalah Dan Kayak Pasang antena-antenamu Magnetmu Untuk menarik uang Datang kepadamu Makasih banyak ya Apa gue sudah nonton Jangan lupa kasih aku like Jangan lupa juga subscribe Channel aku Dan channelnya Adik aku Taro Sunda aku Free Nimo Tarot Bye Halo file 3 Tadi kamu pilih Nomor 5 Atau Ilustrasi dari Animal spirit Dari Bad spirit Ya A rebirth Is a sure Ya jadi Tentang Suatu Pembaharuan Ya Suatu Pembaharuan Dan dari sesuatu Yang aku rasa Di hidup ini Emang Sudah tertutup Atau harus kamu tutup Dan ada satu Pembaharuan Ada rebirth Kelahiran kembali Di mana Kalau aku lihat Rebirth ini Pastinya Lebih ke arah Pencapaian nanti Kebahagiamu Kecintamu Ya Coba kita lihat Di tarotnya Ya Lovelies Ini yang ini sih Aku gak baca terbalik ya Karena tentang Apa yang terjadi Selanjutnya Dalam kehidupanmu Ya Kalau yang tentang Kehidupan cinta Coba cari aja ya Aku buat videonya Gak lama kok Kita semoga Lalu Oh my god Tentang keberkahan Materi Yang nanti Berikutnya ya Yang akan datang Di kehidupanmu Oh my god Kebahagiaan Hmm Materi Iya Bahagia juga Iya Aku rasa Ya Semua impianmu Hampir Semua impianmu Kamu dapatkan Elder of cups King of cups Ini Oke Hmm I got the world Uh Oke oke Ini Jadi pencapaianmu Hampir sempurna Aku lihat ya Di sembilan Piala Dan nanti ada The world Oke oke Bisa juga Kamu traveling Aku rasa ya What's next in life nya Atau kamu Relokasi Kerja Pindah kerja Atau kamu ketemu Seseorang Berjodoh Dan kamu Pindah Pindah lokasi Ya Pindah tempat tinggal Seperti itu ya Kalau cinta Aku rasa ada Energy Elder of cups King of cups Atau inilah Ini adalah Enerjimu Seseorang yang Sepertinya udah selesai Dengan apapun yang Sudah terjadi di hidupmu Aku rasa seperti itu ya Sehingga aku sih rasa Walaupun hidupmu Nggak sempurna-sempurna banget Walaupun hidupmu Masih ada kekurangannya Kamu sudah selesai Kamu menimati Apa yang ada Besyukur Tentang apa yang Pernah terjadi Walaupun menyakitkan Walaupun berdarah-darah Ya Kamu menjadi Energy Pecinta Pecinta kehidupan Pernah tersakiti Iya Pernah berdarah-darah Iya Tapi You are Now Who you are Gitu Seperti digamarkan King of cup King of cup Walaupun aku tadi Merasa untuk beberapa orang Energy king of cup Ini ada orang yang datang Dalam perwujudan cinta Dari orang yang jauh Aku rasa Seperti itu Yang tadi sih aku merasa Kamu akan pindah tempat Atau dia datang dari jauh Untuk keuangan pun Aku rasa Walaupun sepertinya sekarang Kamu stuck di satu titik Seperti digamarkan Empat tongkat Eh Empat pedang For a sword Dimana aku sih Lihat disini Adalah suatu Pesan untuk merefleksikan Apa yang Sudah terjadi Berkontemplasi Seperti itu Ya Berkontemplasi Atau ini aja Six of coin Ini adalah suatu pesan Agar kamu lebih Melihat bahwa Kamu ada Marah untuk berbagi Pun kamu ada Aku rasa Setelah Mesyukuri apa yang ada Aku rasa Kamu akan terlahir Menjadi kamu yang baru Mesyukuri apa yang ada Hidupmu komplit kok Gak ada yang sempurna Emang hidup itu Tapi hidupku komplit Kalau kamu bisa melihat sekeliling Misalnya aku Gak ada anak Gak ada pasangan Hidup aku komplit Aku bahagia Dengan ponakan Aku bahagia Dengan teman-teman Dengan teman-teman Sahabat-sahabat aku Aku bahagia Dengan saudara-saudara aku Gitu ya Bahagia banget Ya Masih punya atap Yang menaungi ketika hujan Walaupun Walaupun seadanya Kayak gitu Nah Almost komplit Ya Seperti itu Luas banget Seperti kebahagiaan Yang aku mau dapatkan Aku jadi merinding Aku kebahagiaannya luas deh Kalau aku lihat ya Untuk yang Pilih file 3 ini Bad spirit Coba aku buka Ya Klarifikasinya Kamu sih Disini aku lihat Ada energy Cancer Cancer Pisces Scorpio Ya Mayoritasnya Gemini Libra Aquarius Dan Virgo Taurus Capricorn Oke Halo Please Sepertinya Kamu yang lama Sudah Terkubur ya Ini kamu menjadi Kamu yang baru Walaupun Seperti di gambar keempat Pedang Kamu sepertinya Dalam suatu kondisi Dimana Kayak udah lelah Gitu loh Kayak udah capek nih hidup ya Gini-gini aja Gitu ya Seperti itu Kedepan Insya Allah Semuanya akan Baik ya Kalau aku lihat Seperti itu My God The world nya Sampai dua kali dong Yes Ya kamu sepertinya Ada suatu cobaan yang Menempamu Agar kamu kuat Ada cobaan dimana Sampai satu titik Energy itu Menekan kamu Timbulah suatu Kelahiran Dari dirimu yang baru Dari dirimu yang kuat Dari dirimu yang pencinta Dari dirimu yang Justru kamu ditimpa Banyak cobaan Itu orang ya Yang banyak ditimpa Cobaan Yang banyak Yang hidupnya keras Itu lembut Hatinya Itu pengasih orangnya Karena ada ngerti Kesulitan itu Gak enak Kesulitan itu Apa ya Jadi ada empatinya Seperti itu Kalau aku lihat ya Kamu juga ada di Aries Segetarius Aku lihat ya Oke Itu koin Oke 8 koin Oke 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 aku lihat sih Love list ya Ternyata ya Ada suatu keluruhan Di uang Juga ada keluruhan Aku rasa Ya di cinta Juga ada keluruhan Seperti itu Tapi ke depan sih Aku rasa semua akan Baik-baik saja Ya What next What next in life Itu kamu banyak banget loh Di keuangan ya Membaik Di kehidupan pribadimu Ya lebih baik ya Ketemu seseorang dari jauh Atau kamu traveling Malah Seperti itu Punya uang berlebih Untuk dibagikan Kalau aku lihat Tapi intinya disini adalah Pesannya Coba kita lihat ya Kalau aku lihat sih Lebih melihat sekelilingmu Banyak yang harus Banyak yang bisa disyukurin Itu loh yang aku lihat ya Tapi kita lihat aja Dari Oracle Power Thought Cards ya Kamu menerima Bahwa kamu tuh unik Ya Setiap hidup manusia unik ya Tuh Gak ada kompetisi Dan gak ada perbandingan Setiap orang Ada bahagia sendiri Setiap orang Ada jalannya sendiri Ya Mungkin orang yang datang Ke dunia langsung bahagia Langsung Sepertinya Perfect Bisa dimungkinkan Dia udah selesai dengan karmanya Udah melalui berbagai Tahap kehidupan Karena kalau di spiritual Kami percaya Adanya reinkarnasi Dimana Setiap kali kita turun ke dunia Kita lebih baik lagi Turun lagi Lebih baik lagi Sampai mendekati Jiwanya tuh Bener-bener menjadi yang Utuh gitu ya Ada karmanya harus Derselesaikan Setiap kali kita turun ke dunia Ya Ada juga yang Suka rela Dimana kamu Sepertinya membawa berkah Untuk orang-orang Ya Seperti itu Oke Kamu spesial Dan kamu hebat Ya Kamu mencintai diri sendiri Sepertinya si PRnya itu Disini aku lihat ya Mencintai diri sendiri Gitu Oke Satu lagi Kamu dalam suatu proses Perubahan yang positif Sedih digambarkan A bad spirit ini ya A rebirth is assured Ada suatu pembaruan di dirimu Ya Di dirimu ini Ada suatu perubahan yang positif Kamu sedang membuka Suatu jalan Bahwa Atau membuka suatu pintu Di dirimu Di jiwamu Untuk masukin Membiarkan yang bagus Bagus aja datang Di kehidupanmu Kamu sekarang Memanifestasikan Kesehatan Kebahagiaan Keberkahan Dan Kedamaian Seperti itu juga digambarkan Ini Sembilan Ya lah Walaupun aku rasa Sekarang kamu merasa Gak damai Tapi kedamaian itu Akan datang kepadamu Ya Seperti dunia itu Luas banget buat kamu Banyak kelegaan Akan datang kepadamu Ya Walaupun secara spesifik Aku lihat What's next in life Untuk yang pilih Pahal tiga ini Di keuangan Keberkahan disitu Kedamaian Ada juga cinta Ya Terima kasih banyak loh Pahal tiga sudah nonton Jangan lupa kasih aku like Jangan lupa juga subscribe Channel aku free Nimo Tarot Dan channelnya ada aku Tarot Sunda Bye Bye